selamat menikmati untuk kegiatan berdoa Bu Yuni pimpin dari sini anak-anak di rumah menyimak dan juga mengikuti dengan khusus Bismillahirrahmanirrahim Illa hadirudin Nabil Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ila syihadul qadir jailani Wa ila yai hasim asari Wa ila ma'asis lpi kebangsari Laumul Fatiha A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal musta'in Siratal ladina an'amta alayhim Ghyiril ma'udubi alayhim Ghyiril ma'udubi alayhim Walabdallin Amin Untuk kegiat berikutnya Kita membaca salawat nariah ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan Kamilata wa salim salaman Taman ala syayidina Muhammadin Illadhi Tanhalubihi al-ukudu Waradhan farijubihi al-kurabu Watukhodobihi al-hawaiju Watunalu bihi ra'ibu Wahusnul khawatimi Wayustaz khul ghamamu Biwadihi al-karim Wa ala alihi Wasahbihi fi kulli Lamhatin wa nafasin Wa nafasin bi adadi Kulli ma'lumillah Selanjutnya kita lanjutkan dengan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilman Wa razuqani fahman Amin amin ya robbal alamin Alhamdulillah untuk kegiatan awal sudah kita lakukan dengan baik Selanjutnya Bu Yuni akan menyampaikan tentang kompetensi yang akan kita capai Yaitu 4.4 membuat patung Jadi tujuan pada pembelajaran kali ini Dengan kalian menyimak video ini sampai habis ya Tentunya kalian akan dapat menyebutkan alat dan bahan untuk membuat patung Yang kedua nanti anak-anak juga akan dapat menjelaskan teknik membuat patung Jadi ada dua itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini Nah sekarang untuk materinya Kita mengingat kembali ya Pengertian tentang patung Walaupun kemarin kita sudah belajar bersama Bu Evi tentang pengertian patung Kali ini kita mengingat sekilas tentang ilmu yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu Nah yang berikutnya materi kita adalah alat untuk membuat patung Jadi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk membuat patung Dan yang ketiga adalah bahan untuk membuat patung Kemudian 4. Teknik membuat patung Nah yang terakhir yang kelima yaitu merancang pembuatan patung Jadi harapannya setelah anak-anak tahu apa saja alat yang digunakan Apa saja bahan yang bisa digunakan untuk membuat patung dan teknik membuat patung Nanti anak-anak bisa merancang untuk melakukan pembuatan patung Dan sekaligus bisa menciptakan sebuah hasil karya berupa patung Nah berikut ini adalah pengertian patung sekilas ya Patung merupakan karya seni yang berbentuk tiga dimensi Artinya apa? Memiliki volume atau isi Sehingga dapat dilihat dari segala arah Tidak hanya satu arah di depan saja Nah seniman yang membuat patung disebut pematung Sekarang lanjut pada alat untuk membuat patung Jadi yang pertama adalah butsir Butsir yaitu alat bantu yang fungsinya untuk mengurangi atau menambah bahan dalam membuat patung Butsir umumnya dipakai untuk membuat patung dari bahan yang lunak Gambarnya seperti ini bisa kalian amati Di sini ada berbagai macam bentuk Nah ini nanti digunakan sesuai dengan bentuk yang akan diciptakan Jadi ini nanti digunakan untuk memotong, mengurangi atau menambahkan bahan untuk membuat patung Selanjutnya alat yang kedua adalah meja putar Meja putar yaitu meja yang bisa diputar untuk membuat patung Fungsinya untuk mengontrol, memudahkan saat membentuk dari segala arah Biasanya alat ini sering dipakai untuk membuat patung dari tanah liat Seperti apa? Nah seperti ini Jadi tanah liatnya ditaruh di atas meja sini Kemudian kita membentuk dengan cara mejanya diputar Nah selanjutnya alat untuk membuat patung yaitu pahat Pahat yaitu sebuah alat yang dipakai untuk memahat dan mengukir Alat ini fungsinya untuk mengurangi bahan Ada dua jenis alat pahat yaitu untuk mengukir kayu dan juga untuk memahat batu Jadi batu itu bisa dijadikan patung dengan cara Dengan bantuan alat berupa alat pahat Gambarnya seperti apa? Seperti ini Jadi ini digunakan untuk memahat kayu maupun memahat patung Ketika buyuni dulu masih kecil ini namanya adalah tatah Nah selanjutnya alat yang berikutnya adalah palu Palu adalah alat pelengkap dalam memahat Palu bisa memberikan tenaga dorongan pada alat pahat Jadi alat yang tadi alat pahat dipukul sama palu Nah bahan dasar patung yang bisa dibuat dengan pahat tadi apa? Kayu dan batu Nah palu itu seperti ini Ada yang terbuat dari besi ya Cetakan Alat yang dipakai untuk mencetak karya seni patung Yaitu terbuat dari bahan cair Bisa juga bahan yang lunak ya Nah cetakan seperti ini Kalau kita membuat puding itu bukan patung Tapi kita membuat puding ya Kalau disini nanti bisa semen yang dicairkan Bisa juga dengan kertas Kertas yang kalian rendam kemudian kalian hancurkan Dicampur dengan lem kemudian dicetak Nanti itu bisa menjadi salah satu bahan yang digunakan untuk membuat patung Nah berikutnya yaitu kakak tua Kakak tua ini burung bukan burung ya Ini adalah alat bantu yang terbuat dari besi Bentuknya seperti paruh burung kakak tua Yang fungsinya untuk mengencangkan ikatan kawat Dan mendorong kawat Seperti ini Ada yang bilang ini namanya catem Sendo adonan Sendo adonan adalah alat yang fungsinya untuk mengambil adonan Dan menempelkan ke kerangka patung Nah Ada yang bilang ini cetok Sendo adonan Ada yang bilang ini cetok Lanjut Sekarang adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung Yang pertama adalah bahan lunak Bahan lunak adalah bahan yang digunakan untuk membuat patung Mempunyai tekstur yang empuk Dan mudah dibentuk Misalnya tanah liat, plastisin, dan sabun Seperti ini ya Jadi untuk pertemuan yang akan datang Insya Allah kalian akan diminta untuk membuat patung dari bahan lunak Bisa tanah liat, bisa plastisin, dan juga bisa dari sabun Nah untuk berikutnya yaitu adalah bahan sedang Bahan sedang disini yaitu yang mempunyai tekstur tidak lunak dan tidak keras Disini ada kayu waru, kayu randu, dan kayu mahoni Jadi terdiri dari beberapa kayu ya Untuk bahan sedang Nah kayu waru seperti itu, kayu mahoni yang warnanya agak kemerah-merahan Nah bahan keras yaitu mempunyai sifat apa? Keras dan berat Contohnya adalah bebatuan Tapi disini ada jenis kayu yang keras juga Kayu jati, kayu ulin Kalau batu ya marmer, granit, dan juga batu andesit Nah seperti itu Bahan cor Bahan cor adalah bahan yang digunakan untuk membuat patung berupa cair atau serbu dan tidak padat Namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu Misalnya semen, pasir, kip, dan emas Emas itu ada yang olahan manual Dari seniman ya Seni pembuat emas gitu Ada pengrajinnya Ada juga yang ngecetakkan Jadi misalnya kalian membuat cincin, buat kolung Itu ada cetakannya Ada juga yang merupakan hasil karya dari pengrajin Teknik membuat patung yaitu teknik busir Merupakan teknik membuatan patung dengan cara bahan lunak tadi ya Nah seperti ini membusir Contohnya Kemudian teknik modeling Yaitu berupa teknik pembuatan patung dengan cara model terlebih dahulu Jadi kalian membuat seke Nah Ini ya model menggunakan komputer Kemudian teknik merakit atau konstruksi Caranya merakit bahan dasar patung kemudian dirangkai Nah seperti ini ya Jadi untuk membuat patung itu dibuat rangkaian konstruksi seperti itu Dan teknik membuat patung berikutnya adalah teknik cor Nah cetak seperti ini ya Dituangkan ke dalam cetakan Yang nomor lima teknik membentuk Merupakan teknik patung dengan cara membentuk patung secara bertahap Bahannya bisa tanah liat bisa plastisin ya Menggunakan meja putar tadi nak ya Kemudian teknik pahat Nah menggunakan pahat dan juga palu Yang bisa dipahat adalah batu maupun kayu ya Jadi disini teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan menggunakan bantuan alat pahat Nah merancang pembuatan patung yang pertama yaitu satu Tujuan membuat rancangan sebelum membuat patung adalah agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan Kemudian berikut ini adalah beberapa tahap merancang Mulai dari satu membuat sketsa Membuat gambar kasar ya Sifatnya sementara Sketsa ini bisa berupa goresan sederhana menggunakan pensil Seperti ini Kemudian yang kedua memilih alat dan bahan Pemilihan alat dan bahan sesuai dengan bahan yang akan digunakan Yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan Boleh memakai tadi teknik pahat atau teknik butsir ya Nah anak-anak mungkin itu dari kegiatan belajar kita Materi belajar kita pada minggu ini Mudah-mudahan menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat Yang dapat kita manfaatkan kelak nanti di kehidupan sehari-hari Nah baik untuk kegiatan kesimpulan Dapat disimpulkan disini adalah patung merupakan karya tiga dimensi yang mempunyai volume Kemudian alat yang digunakan untuk membuat patung tadi banyak sekali Mulai dari butsir, meja putar, palu, alat pahat, sendok cetakan dan lain sebagainya Bahannya dibagi menjadi tiga ya Bahan lunak, bahan sedang, bahan keras dan juga ada bahan cor Nah kemudian untuk membuat sebuah karya patung Maka kita diharapkan mampu membuat rancangan terlebih dahulu Nah anak-anak kegiatan kali ini semoga menyenangkan bagi kalian Dan kelak bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari Dari Bu Yuni mungkin seperti itu Tugas kalian di rumah adalah membuat rangkuman mengenai pelajaran kali ini Kemudian kalian mengerjakan tugas di link google form yang telah disediakan Nah anak-anak ku patung merupakan salah satu karya seniman yang harus kita hargai Teknik membuat patung ini banyak sekali Nah kita diharapkan bisa menguasai salah satu teknik membuat patung yang mungkin kelak bisa bermanfaat untuk kehidupan kita Misalnya membuat geraba, membuat ukiran meja atau membuat ukuran di kursi Mari kita senantiasa menjaga kesehatan kita Baik kesehatan fisik maupun kesehatan hati Baik mari kita tingkatkan keimanan kita, imun kita Dengan selalu senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT Mungkin itu yang dapat Bu Yuni sampaikan Doa akhir kegiatan Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu Allah illaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahirrahmanirrahim Demikian dari saya Pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua Untuk kurang lebihnya Bu Yuni sampaikan mohon maaf Ahru kalam Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!